Lalu akan mencoba untuk menambah, setidaknya ada tiga isu yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tokoh pesawat Seperti Pak Soyo Paloh, seperti Ibu Meka hari ini dan juga Mas Ganja Seratu Capes juga menyampaikan hal yang sama Yang pertama adalah isu tentang pengerengan amaratu pedagang untuk kepentingan kekuasaan tertentu Kemudian yang kedua adalah adanya manipulasi hukum yang itu dicerminkan dari hasil MK dan MK-MK Yang nomor tiga adalah sedang diamplifikasi seakan-akan pasangan Pak Soyo Paloh itu adalah cacat moral dan tidak mempunyai legitimasi moral dan tidak aksar Kira-kira tiga poin itu kami catat di seminggu ini sampai hari ini pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul Izinkan kami menjawab yang pertama Pak Prabowo Gibran ini adalah partai-partai pendukungnya, partai-partai yang tidak cakap dan tidak terbiasa mempunyai pikiran bagaimana caranya untuk abuse of power Pikiran saja tidak pernah, apalagi pengalaman untuk melakukan Kecuali Golkar pernah pengalaman zaman of the gun, partai kami Tapi itu pun tokoh-tokohnya sudah banyak yang wafat Ya kan? Nah karena itu kita lihat justru sebaliknya Yang punya pengalaman untuk melakukan abuse of power itu siapa? Kami tidak mau sebut Tapi yang jelas, hari ini saya membaca berita di salah satu media online Ada kabar dari Jawa Tengah Baca aja di media online Saya baru saja dapat link kiriman lainnya Ada salah satu relawan kami Yang melaporkan Kami ini bahwa Banyak dikeluit oleh ASN, ASN Ya kan? Mungkin kepala dinas-kepala dinas Yang dipanggil oleh PJ Bupati-Bupati Di daya Jawa Tengah Yang diminta Untuk membantu dan memenangkan pasangan terbentuk Itu silahkan dibaca di media online Ada Malah justru Kalau begitu Kalau mengatakan ada penyelewengan Ini seakan-akan sebaiknya Bapak-bapak yang mengatakan penyelewengan itu Sebaiknya berkaca pada diri sendiri Sebetulnya siapa yang mempunyai pengalaman penyelewengan itu? Ini yang pertama tentang isu penyelewengan Kita semua di TKN Mempunyai tekad yang bersama Di koalisi Indonesia Maju ini Pasangan Prabowo-Kibran ini Menang dengan cara elegan Menang dengan cara maktabat Dan menang dengan secara fair Jujur, adil, dan transparat Kita ingin mengawal proses pemuli ini Secara demokratis Secara akuntabel Dan tidak boleh tercederai Oleh pantek-pantek seperti Adanya penyelewengan dari Oknum-oknum Apa-apa Kita semua tekad untuk itu Ini yang pertama Kemudian kedua Mengenai adanya manipulasi hukum Kalau manipulasi hukum itu Dimulai dari adanya Yang kebetulan Proses judicial review atas undang-undang pemin Yang terhadap undang-undang dasar Yang kebetulan Ketua MK-nya adalah Pak Anwar Usman Yang beralah Pak Anwar Usman ini adalah Istrinya meninggal di tengah jalan Kemudian menikah Mendapat adiknya Pak Jokowi Di tengah jalan juga Ketika sudah mendapat Kemudian ada isu ini Pertanyaannya adalah Di dalam pasal pangguna undang-undang MK Keputusan sidang-sidang MK itu Diputuskan secara kolegial Satu hakim mempunyai hak yang sama Dan telah dibuktikan oleh MK-MK Tidak ada satu saksipun yang mengatakan Bahwa Alwar Usman bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain Ini Terus kalau ada yang mengatakan manipulasi Manipulasinya ada di mana Uang undang-undang mengatakan bahwa Masing-masing hakim mempunyai hak yang sama Dan Alwar Usman sendiri pun Meskipun kepala Mempunyai hak yang sama Dan kebetulan Posisinya 5-4 Dan itu dibuktikan Dalam MK-MK Kemudian Menikahkan adanya MK-MK lain Toh kemudian Dari 6 orang Yang diadukan dalam MK-MK Semua dinyatakan salah Dengan bobotnya masing-masing Kalau Pak Alwar Usman mendapatkan bobot paling besar Ya wajar Yang namanya ketua Pasti kalau ada frustasi Kustasinya paling banyak Kalau ada kesalahan Pasti kesalahannya paling banyak Yang namanya bukan ketua Kan gak mungkin Kalau ada ketua Kesalahannya sedikit Kalau ada masalah Kalau ada kebaikan Kebaikannya sedikit Ini namanya ketua Nah Kemudian Masalah diakatakan Cacat moral Dan tidak mempunyai keapsalah Undang-undang mengatakan Bahwa yang namanya Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah Final Darubanding Mengikat Terus kalau dikatakan Cacat legitimasinya Legitimasi dimana Ini adalah persepsi Ini adalah insinuasi Ini adalah angan-angan Dalam rangka proses pembusukan Dan itu adalah Cara-cara tidak sehat Dalam proses demokrasi Karena demokrasi itu Berdasarkan fakta Bukan berdasarkan Persepsi dan informasi Tapi berdasarkan dengan Fakta dan keadaan Nah karena itu Kami menghormati Kritik Kepada para erit bangsa Ayo kita sama-sama Kedepan Berkompetisi dengan sehat Kita membangun peradaban Membangun demokrasi yang sehat Dan semua kita mempunyai komitmen yang sama Dan kami tidak mungkin Ini menarik jauh mundur Seakan-akan kita akan mematikan demokrasi Ini pemilu langsung Pemilu langsung itu adalah Proses demokrasi Dan proses demokratisasi Yang tidak bisa ditawar-tawar Dan ini harus On the track Lanjut ke depan Tidak boleh mundur Jadi kalau mengatakan Reformasi mundur Mundurnya di mana Demokrasi ke depan Sudah jalan Yang terakhir Kalau dari pada nanti Bapak-bapak Banda tanya terus Isu tentang Nepotismo atau KKM Macam-macam Nepotismenya ada di mana Yang namanya Nepotismo itu Kalau Pak Jobowi Mengangkat anaknya jadi menteri Ada bupati Mengangkat istrinya jadi kepala dinas Ada bupati Mengangkat keponakannya jadi kepala dinas Jabatan-jabatan Yang sifatnya itu Appointed Yang dipilih Diangkat Yang diangkat Kalau dipilih Maaf Sementara jabatan presiden Wakil presiden Anggota DPR Ini adalah jabatan elektrik Jabatan yang dipilih oleh hakyat Yang mandatnya itu dari hakyat Pertanyaannya adalah Kalau Pak Jobowi Kemudian memilih anaknya Mas DPR Menjadi Wakil dalam pemilu nanti Apa cukup Hanya satuan Cokowi bisa menjadikan Kalau hakyat tidak mau Jadi ini mandatnya adalah Karena elektrik adalah Mandat daripada Hakyat Ini bukan Tidak ada Kata-kata Istilah Nepotismo Jalan Jabatan yang dipilih oleh hakyat Karena sesungguhnya Yang memilih Ini hakyat Bukan yang memilih Jokowi Bukan lagi yang memilih Kalau dia jadi menteri Yang memilih Jokowi Yang memilih Jokowi Adalah presiden Pak Jokowi Rekombinasi dari menterinya Tapi ini adalah Jabatan yang sifatnya Elektrik Yang memilih Sebenarnya adalah hakyat Mandatnya adalah Dari Rakyat Pertanyaannya adalah Apakah Pak Jobowi Bisa berikayasa Mandat dari rakyat Tidak bisa 280 juta 240 juta Rakyat Yang memilih Mandat Masa bisa Dari kaya Sama saja Kalau begitu Mengatakan bahwa Bapak-bapak Atau mbak-mbak Semua Insan PCE itu Bisa dari kaya Sampai Jokowi Memilih Yang sama Dengan Pak Jokowi Satu setah Dalam memberikan Mandat Saya kira Kalian Sikap kami Menyampaikan ini Untuk menjawab Supaya masalah ini Terang berderang Ayo Kita Aku gagasan Untuk Indonesia Kedepan Kita komitif Terhadap Demokratisasi Kita komitif Terhadap Penegakan hukum Kita komitif Terhadap Asasi manusia Kita komitif Terhadap Hal-hal yang lain Yang sifatnya Sudah pengalit Sudah manifest Dan sudah menjadi Konsensus Dalam bangsa Indonesia Apa kemudian Kalau kita menang Kemudian kita akan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Dan salam sejahtera Untuk kita semua Saudaraku sebangsa Dan setan air Para penonton Kanal youtubeku Yang sangat saya hormati Dan sangat saya cintai Dalam cuplikan video tadi Kita mendengarkan Bersama-sama Bagaimana Klarifikasi Dari tim Pemenangan Bapak Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Terkait dengan Isu politik Yang berseliveran Di media sosial Saat ini Saudara Saya secara pribadi Merasa Bahwa Setiap Tim kemenangan Pasti mereka Akan Melakukan Berbagai Macam cara Untuk Membela Capres Dan Capresnya Itu adalah Fakta Yang tidak bisa Dipungkiri Yang kita bisa Saksikan saat ini Lalu Dari penjelasan Tim Pemenangan Bapak Prabowo Dan Gibran ini Saya secara Pribadi Ingin mengajak Kepada rakyat Indonesia Kepada pemirsa Semuanya Mari Kita Mencoba Untuk Menggunakan Logika Akal Sehat Kita Untuk Melihat Fenomena Politik Yang terjadi Di Negara Kita Hari ini Kenapa Saya katakan Demikian Karena Ketika Tim Pemenangannya Mengatakan Bahwa Mereka Berkehendak Mereka Berkeinginan Agar Prabowo Dan Gibran Ini Menang Dengan Cara-cara Yang Elegan Saat ini Kita Menyaksikan Peristiwa Peristiwa Atau Fenomena Fenomena Yang Sangat Buruk Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat Contoh Kecil Yang Bisa Kita Lihat Saat Ini Dimana Pencopotan Baliho Dari Pasangan Ganjar Dan Mahfud Dulu Tanggal 31 Oktober 2023 Itu Terjadinya Di Bali Lalu Beberapa Hari Kemarin Itu Terjadinya Di Sumatera Dan Itu Dilakukan Oleh Oknum Satpol PP Sehingga Keributan Keributan Terjadi Saat ini Bahkan Sampai Ada Kader Dari PDIP Yang Mendatangi Kantor Satpol PP Ini Ini Adalah Fenomena Politik Yang Terjadi Hari Ini Apakah Peristiwa Peristiwa Seperti Ini Layak Untuk Dijadikan Sebagai Contoh Dalam Dunia Demokrasi Di Negara Republik Indonesia Ini Dengan Demikian Kita Sebagai Rakyat Kita Harus Menggunakan Logika Akal Sehat Kita Gunakanlah Hati Nurani Kita Siapa Pasangan Yang Akan Menang Dengan Cara Cara Yang Elegen Saudara Dalam Beberapa Menit Kedepan Saya Ingin Menyajikan Cupikan Video Terkait Dengan Bapak Prabowo Subianto Dan Juga Kita Melihat Bagaimana Pandangan Pandangan Atau Tanggapan Tanggapan Dari Netizen Terkait Dengan Sosok Prabowo Subianto Ini Untuk Lebih Jelasnya Saya Ingin Mengajak Mirsa Sekalian Mari Kita Mencoba Untuk Menyimak Cuplikan Video Berikut Ini Selamat Menyaksikan Kenapa Pak Prabowo Tunduk Patuh Sama Pak Jokowi Dulu Pesaing Beradu Untuk Jadi Presiden Kalah Begitu Kalah Direkul Jadi Menteri Pertahanan Dan Ketika Sudah Jadi Menteri Pertahanan Sekarang Mau Tahun 2024 Pak Prabowo Mencalonkan Diri Menjadi Presiden Dan Dia Wakilnya Penunggu Restu Dari Pak Jokowi Dan Akhirnya Muncullah Gibran Putranya Pak Jokowi Kenapa Iya kok Tunduk Kalau Kita Lihat Dari Mesin Kecerasan Iya Tunduk Karena Pak Jokowi Itu Thinking Pak Prabowo Itu Intuiting Secara Mesin Kecerasan Orang Thinking Itu Menaklukkan Orang Intuiting Berarti Pak Prabowo Pasti Tunduk Patuh Sama Pak Jokowi Yang Thinking Pak Prabowo Intuiting Termasuk Dalam Urusan Pemilihan Presiden Ini Capres Dan Cawapres Yang Menghargai Positioning Politik Hanya Berada Pada Pasangan Prabowo Gibran Kita Sekarang Udah Beda Bro Beda Ini Generasi Z Sekarang Kalau Kita Waktu Aktivis Retorika Kita Banyak Mas Budiman Baca Buku Banyak Itu Kita Anggap Paling Pandai Sekarang Generasi Z Dia Tanya Apa Yang Kamu Tidak Kerjakan Bukan Apa Yang Kamu Baca Mas Gibran Sudah Membuktikan Itu Dalam Memimpin Kota Solo Sudah Banyak Karya Karyanya Bahkan Bila Perlu Dari Semua Capres Dan Cawapres Ini Kan Sebagian Kepala Daerah Teman Teman Muda Uji Aja Apa Yang Mereka Lakukan Di wilayah Kekuasaan Mereka Masing-masing Dan Dibandingkan Dengan Kesuksesan Mas Gibran Di Kota Solo Halo Guys Ya Kemarin kita Dengar Sama-sama Doanya Pak Prabowo Katanya Ya Tuhanku Sebelum Aku Dipanggil Menjidkan Aku Memberi makan Seluruh Anak Indonesia Ya Kira-kira Begitu Doanya Tapi Apakah Memang Benar Kira-kira Tujuan Dari Pak Prabowo Untuk Menjadi Presiden Ini Untuk Memerimakan Rakyat Indonesia Nah Kalau kita Lihat Sedikit Sejarah Hidup Pak Prabowo Pak Prabowo Ini Memang Lahir Bukan Dari Keluarga Sembarangan Ayahnya Sumitro Jaya Adikusumo Adalah Seorang Pegawan Ekonomi Yang Sangat Tersohor Begir Juga Kakeknya Raden Mas Margono Dia Adalah Anggota BPUPKI Yop Pendiri Bank Negara Indonesia Bahkan Ketua DPA Yang Pertama Jadi Sudah Jelas Keluarga Pak Prabowo Adalah Keluarga Bangsawan Dan Cendekiawan Nah Sebagai Keluarga Bangsawan Tentunya Pak Prabowo Terbiasa Dengan Segala Macam Privilege Dan Hal-hal Istimewa Sejak Masa Kecilnya Nah Sejak Kecil Prabowo Ini Memang Tinggal Di Luar Negeri Karena Sumitro Jaya Adikusumo Menjadi Buronan Politik Ya Zaman Sukarno Waktu itu Nah Sampai Remaja Prabowo Di sana Karena Harus Ikut Orang Tuhannya Nah Menjelang Dewasa Prabowo Kembali Ke Indonesia Karena Sumitro Didapuk Menjadi Arsitek Pembangunan Ode Baru Zaman Suharto Nah Suharto Ini Sangat Menghormati Pak Sumitro Bahkan Saking Hormatnya Meminta Untuk Dijodohkan Anaknya Dengan Prabowo Jadi Ya Kemudian Prabowo Jadilah Menantu Suharto Menikah Dengan Betiti Dan Menjadi Menantu Dari Anak Nomor Satu Di Indonesia Dengan Segala Macam Kekuasaan Otoriter Nah Lalu Kita sudah Bisa Duga Karir Militer Prabowo Jadi Luar Biasa Dia Jadi Racing Star Dengan Cepat Posisinya Naik Keposisi Terhormat Di Ketentaraan Sampai Akhirnya Terjadi Kerusuan 98 Nah Kerusuan 98 Ini Sampai Sekarang Kita Tidak Tau Apa Sebabnya Siapa Dalangnya Dan Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab Tapi Faktanya Adalah Prabowo Dipecat Ya Dengan Sidang Etik Dan Apapun Namanya Intinya Beliau Dipecat Dari Kepolisian Dari TNI Dari Ketentaraan Dari TNI Dan Ini Mungkin Baru Pertama Kali Seorang Periwira Tinggi Dipecat Oleh TNI Nah Prabowo Tentu Sakit Hati Ya Hidupnya Yang Biasa Apa Ya Penuh Privilege Biasa Di Istimewakan Tiba Tiba Dipecat Tapi Saat Itu Prabowo Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Karena Suartopun Turun Dari Tahtanya Lalu Prabowo Pergi Keluar Negeri Ke Yordania Membantu Bisnis Adiknya Hasim Sampai Akhirnya Satu Ketika Adiknya Bisnis Adiknya Mengalami Masalah Juga Jadi Ada Satu Kejadian Dimana Pak Hasim Ini Kalah Dalam Apa Ya Percaturan Bisnis Dengan Sandiaga Uno Dan Edwin Suryajaya Kalau Nggak Salah Sehingga Harus Kehilangan Bisnis Tambang Batubaranya Di PT Adaru Nah Ini Tentu Membuat Apa Ya Dendam Di Hasim Sakit Hati Juga Nah Dendam Hasim Ini Akhirnya Bertemu Dengan Dendam Prabowo Yang Sakit Hatikan Pemecatan Itu Lalu Hasim Mengusulkan Kepada Prabowo Untuk Membuat Partai Dan Mengajukan Diri Sebagai Presiden Lalu Lahirlah Gerindra Dan Hasim Menjadi Financial Resource Untuk Partai Itu 2009 Akhirnya Prabowo Maju Sebagai Presiden Berpasangan Dengan Ibu Mega Tapi Sayangnya Kalah Dari SBY Yang Saat Itu Didukung Oleh ARB Nah Hasim Tahu ARB Didukung Oleh Oligarki Besar Yang Ada Di Belakangnya Sehingga Tidak Bisa Dikalahkan Nah Sampai Akhirnya Jaman Jokowi Pun Sama Lalu Saat Ini Hasim Pak Prabowo Sangat Yakin Karena Mereka Didukung Oleh Oligarki Yang Dulu Mendukung Pak HRB Dan Apalagi Sekarang Mereka Merasa Didukung Oleh Jokowi Yang Menganggau Kuasaan Dan Tentunya Mungkin Saja Bisa Menggunakan Alat-alat Negara Dan Kekuasaan Untuk Memenangkan Mereka Ya Jadi Entahlah Apakah Memang Prabowo Ingin Mengabdi Pada Negara Atau Terobsesi Dengan Dendam Masa Lalunya Tapi Yang Pasti Dia Lupa Bahwa Rakyat Saat Ini Bukanlah Rakyat Yang Sama Dan Ada Tuhan Yang Mengetahui Segalanya Salam Gibran Raka Buming Raka Mahkamah Konstitusi Melotak Teman-teman Prabowo Nongol Di surat kabar The Jerusalem Post Prabowo Astagfirullahalazim Siapa Siapa Orang Ya Allah Bang Berpolitik Itu Secara Sehat Lah Bang Jangan Salah Menjelekkan Ya Allah Ya Robi Ya Saya Pribadi Hanya Mendoakan Bang Untuk Abang Ya Semoga Saya Selalu Murah Rezeki Ya Bang Ya Lu Lihat Dengan Batak Kepala Lu Lihat Geram Gue Hah Lihat Nih Rogo Kocek Pribadi Prabowo Sumbang 5 miliar Ke Palestina Ini Berita Real Nyata Boleh Lupa Decek Terbaru Ini Kamis 9 November 2023 Allahuakbar Masih Ada Ya Orang Menjelekan Seperti Abang Ini Ya Ya Allah Ya Robi Lihat Lagi Dibilang Katanya Enggak Hadir Di Monas Acara Monas Nih Lu Lihat Lihat Lu Men Prabowo Dampingin Presiden Jokowi Lepas Pengiriman Bantuan Erika Palestina Bukan yang Gak Mau Hadir Ya Allah Man Sabar Gue Minggu 5 November Nih Pas Bertepatan Waktu Di Monas Acara Monas Itu Ya Allah Ya Robi Bang Sadar Bang Secara Sehat Kita Politik Bang Jangan Saling Menjelekkan Ya Allah Ya Robi Saya Baca Di Komentar Malah Percaya Yang Bacanya Aduh Bego Lu Yang Percaya Allah Akbar Sekali lagi Gue Mendoakan Untuk Abangnya Semoga Saya Selalu Menjelekkan Abang Gak Bagus Gak Baik Ya Allah Akbar Hari ini Salah Satu Elit Partai Gerindra Menyampaikan Data Survei Yang Sangat Mengejutkan Yang Katanya Diklim Bahwa Pasangan Prabu Gibran Sudah Mendapatkan Angka 45% Makanya Dari Angka Itu Aja Kita Sudah Melihat Bahwa Itu Gak Masuk Akal Apalagi Ini Kemudian Dibantah Secara Langsung Oleh SMRC Gitu Ya SMRC Secara Resmi Mengatakan Bahwa Tidak Ada Survei Semacam Itu Dan Kami Tidak Terlibat Dalam Survei Yang Seperti Itu Yang Dilakukan 31 Oktober Sampai 3 November Survei Terakhir SMRC Itu 2 Sampai 8 Oktober Bagi Kubu Prabu Subianto Itu Hal Biasa Mereka Melakukan Penyebaran Hoax Itu Ya Udah Biasa Biasanya Kalau Sudah Dalam Kondisi Panik Mereka Nyebar Nyebar Hoax Mereka Sudah Terbukti Menyebarkan Hoax Seperti Misalkan Hoax Kasus Ratna Sarumpahit Itu Banyak Yang Kemudian Tertipu Bahkan Prabu Subianto Sendiri Ikut Memberikan Pernyataan Bersama Fadlizon Dan Kawan Kawan Jadi Kalau Soal Hoax Bagi Kubu Prabu Itu Udah Biasa Dan Sudah Terbukti Berkali-kali Apalagi Soal Urusan Survei Soal Urusan Survei Konsisten Mempercayai Survei Yang Salah Karena Kalau Kita Ingat Di Pilpres 2014 Dan Pilpres 2019 Itu Prabu Subianto Dua Kali Sujud Sukur Atas Survei Yang Salah Jadi Setiap Pilpres Prabu Itu Selalu Punya Survei Yang Berbeda Dari Kenyataannya Yang Seharusnya Pak Jokowi Yang Menang Prabu Itu Punya Survei Yang Memenangkan Dirinya Sendiri Sampai Kemudian Sujud Apakah Masih Ada Yang Mendukung Prabu Subianto Sementara Beliau Menghalalkan Dan Memperbolehkan Politik Dinasti Dan Mempertanyakan Politik Dinasti Salahnya Dimana Kita Bingung Ya Jawabnya Gimana Menjawab Sesuatu Yang Pertanyaannya Sudah Ini Republik Ini Negara Republik Bukan Kerajaan Dan Cawapres Bapak Yang Bernama Gibran Raka Bumi Raka Itu Melalui Jalur Yang Salah Sampai Mengubah Syarat Capres Dan Cawapres Dan MKMK pun Atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sudah Menetapkan Bahwa Anwar Usman Sebagai Ketua Yang Menangani Kasus Tersebut Itu Melakukan Pelanggaran Berat Sampai Harus Diberhentikan So Gimana Cawapres Yang Melalui Jalur Yang Salah Itu Masih Dipilih Dan Prabowo Subianto Gimana Food Estate Jika Jumlah Food Estate Ini Sudah Jutaan Hektar Mana Soal Sembadanya Ini Saya Minta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Anda Bertahun Jawab Terat 6 Terlunya Anda Gunakan Kalau Anda Gagal Anda Akui Kegagalan Itu Dan Anda Minta Maaf Dan Jika Anda Mempunyai Tidurani Kembalikan Uang Itu Kecurangan Pemilu Sudah Terlihat Jangan Sampai Terjadi Lagi Pesan Dari Ibu Mega Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia Yang Sudah Mempunyai Happily Insyaallah Bu Akan Saya Kawal Dengan Seadil Adil Saya Pantau Dengan Semampu Saya Contoh Saya Sudah Sering Nanya Saudara Saudara Saya Saya Nanya Teman Teman Saya Bro Milih Siapa Prabowo Mantap Bro Milih Siapa Prabowo All In Satu Putaran Selalu Saya Kasi Semangat Teman Belum Waktunya Belum Waktunya Berkampanye Kalau Sudah Waktunya Semuanya Saya Tanya Insyaallah Bahkan Ada Yang Sering Bilang Katanya Berita Hoax Yang Beredar Tentang Gibran Pak Jokowi Pak Prabowo Itu Sering Saya Konter Bu Ini Buktinya Kalau Emang ada Bukti Laporin Ke Pengadilan Bawa Laporan Ke Polisi Selalu Saya Gituin Bu Teman Teman Saya Insyaallah Bu Akan Yang Mau Bagi Bagi Uang Terima Saja Itu Uang Dari Rakyat Kok Itu Uang Rakyat Kalau Dibagi Terima Saja Tapi Tapi Ikuti Hatimu Pilih Yang Kau Yakin Di Hatimu Akan Berbuat Terbaik Untuk Bangsa Rakyat Dan Anak Anak Saudara Kusbangsa Dan Setan Air Para Penonton Kanal Youtube Yang Sangat Saya Hormati Dan Sangat Saya Cintai Itulah Cuplikan Video Yang Bisa Saya Persembahkan Kehadapan Pemirsa Sekalian Tentang Tanggapan Tanggapan Dari Netizen Terhadap Bapak Prabowo Subianto Dan Juga Mas Gibran Rakabun Raka Saudara Terlepas Dari Cuplikan Video Tadi Saya Mengajak Kepada Para Pemirsa Sekalian Bahwa Pemilu 2024 Ini Tidak Lama Lagi Namun Fenomena Politik Yang terjadi Di bangsa Kita Suhu Politik Yang Semakin Hari Semakin Memanas Ini Saya Saya Berharap Bahwa Kita Rakyat Indonesia Para Pemirsa Sekalian Tetap Konsisten Tetap Menggunakan Logika Akal Sehat Kita Menggunakan Akal Waras Kita Dalam Berpikir Agar Kita Tidak Terjerumus Dalam Berbagai Macam Permainan Politik Dalam Usaha Usaha Mereka Untuk Meraih Kemenangan Di Pemilu 2024 Tentu Setiap Tim Kemenangan Pasti Akan Melakukan Berbagai Macam Cara Mereka Akan Bekerja Semaksimal Mungkin Agar Capres Dan Cawapres Bisa Menang Di Pemilu 2024 Tetapi Kita Sebagai Rakyat Indonesia Kita Sebagai Orang Orang Yang Punya Hak Prerogatif Untuk Memilih Pemimpin Saya Berharap Bahwa Pemirsa Sekalian Tetap Konsisten Tetap Gunakan Hati Nurani Kita Untuk Melihat Untuk Mempelajari Siapa Sosok Pemimpin Yang Layak Diberi Kepercayaan Yang Layak Kita Pilih Yang Layak Kita Coblos Di Pemilu 2024 Nanti Untuk Memimpin Atau Untuk Mengayomi Bangsa Indonesia Ini Seringkali Saya Katakan Bahwa Negara Kita Ini Adalah Negara Yang Besar Negara Yang Terdiri Dari Berbagai Macam Suku Ras Agama Budaya Dan Golongan Dengan Demikian Kita Butuh Pemimpin Yang Berjiwa Nasionalis Pemimpin Yang Punya Rekam Jejak Yang Baik Pemimpin Yang Mampu Untuk Mengayomi Bangsa Sebesar Indonesia Ini Dan Juga Pemimpin Yang Punya Integritas Yang Baik Semoga Saja Kita Bisa Mampu Untuk Memilih Figur Pemimpin Yang Tepat Yang Bertanggung Jawab Di Pemilu 2024 Nanti Mungkin Itu Saja Tanggapan Singkat Saya Semoga Saja Pemirsa Sekalian Tetap Semangat Dan Jangan Pernah Menyerah Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Raih Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua